Kita kepingin build website yang very menarik untuk dilihat para perempuan juga dengan pilihan yang banyak juga dan menjual brand-brand yang udah susah ditemuin juga. Mungkin mereka pertama kali ngeliat ini barang-barang bekas, barang-barang pre-love emang kualitasnya benar bagus, apakah benar-benar bisa dipercaya otentik atau enggak. Para pembeli kita juga happy ketika mendapatkan barangnya walaupun itu barang-barang pre-love atau pernah dimiliki oleh orang lain, tapi kualitasnya masih sangat bagus dan otentik. Halo, hai, saya Samira dan saya Alia dan kita founder dari Tinkerlass.com. Tinkerlass itu berdiri di akhir 2015, tapi websitenya itu launch di awal 2016. The reason kita buat Tinkerlass ini karena kita berdua merasakan susah banget mau menjual barang-barang fashion kita dan juga susah banget mau mencari barang-barang fashion yang vintage or even pre-love. Semua barang-barangnya itu di-curate oleh tim kita. Jadi sebenarnya semua perempuan bisa menjual barang-barang fashion mereka dari baju, sepatu, tas, makeup, aksesoris. Tapi kita akan bantuin untuk memberikan estimasi harga dan juga kita kurasiin, kita pilih barang-barang yang memang layak jual. Sebenarnya brandednya itu kita nggak hanya luxury branded aja ya. Kita benar-benar ngambil semua brand dari local brand, fast fashion brand. Makanya harganya itu beragam banget gitu. Dari yang paling murah bisa 50 ribuan sampai puluhan juta juga ada di kita. Jadi kita ada tim merchandising juga di sini yang mempelajari dan mengenali bagaimana cara meng-identify barang fashion sama barang asli. Karena setiap brand itu ada keunikannya masing-masing yang kita harus bisa identify. Dan itu training itu diberikan ke tim kurator kita setiap bulannya. Pertama kita berdua aja dengan tim yang sangat minim. Mungkin cuma ada kita bertiga gitu. Dan mereka cuma generalist aja. Jadinya like fresh grads, interns. Terus lama-lama kita lebih butuh yang lebih spesifik. Jadinya kayak marketing, technology, operations head. Terus dari situ lebih banyak klub tim kita. Dan sekarang kita team 50 ya. Tapi untuk modal awal memang kita dari awal... Bootstrapping. Iya, kita bootstrap dari modal kita sendiri. Tapi memang kita sudah buat projection juga. Kita sekarang udah ada investornya. Jadi kita bisa lebih berkembang dengan supply yang lebih banyak. Dengan teknologi yang berkembang terus juga. Sebenernya Tinkeralas itu percaya empat pillar of business. Ya, nomor satu adalah living simply. Jadi basically kita pengen para seller kita tuh juga clean their wardrobe sering lah gitu loh. Jadi hanya memiliki barang-barang yang memang mereka pakai sehari-hari. Nomor dua adalah smart shopping. So you can find barang-barang dengan kualitas masih bagus, barang-barang branded, dengan harga jauh lebih murah gitu. Nomor tiga adalah environmentally conscious, an environmentally conscious business. Ini mungkin juga sama dengan sustainable fashion gitu. Di mana kita ya itu mengajarkan para buyer and seller kita, kalau memang buying pre-love itu kalian juga menjaga environment juga. And terakhir, we really believe in women empowerment. Karena ini menyelesaikan masalah perempuan, terus di-found juga perempuan juga. Tim kita juga banyakkan perempuan. So we really believe in women empowerment. Setiap dua-tiga bulan, kita pasti bring the shopping experience offline. Dan kita mempertemukan di pop-up market kita, seller kita dan juga buyers-nya. Jadi para buyer juga bisa ngeliat, oh sellernya nih bener-bener seseorang yang seperti ini gitu. Untuk memulai bisnis, biasanya start dari problem yang emang kalian punya juga gitu loh. Jadinya kalian bisa tahu solusi yang terbaik yang bisa dihasilkan dari masalah itu. And always choose something that you're really passionate about. Karena ada, apa ya, kalau misalnya you're in an industry yang you don't find your heart is there, it's gonna be sangat susah. Terima kasih telah menonton!